Oke teman-teman, kita mau nerbangin si SJRC F11 S4 Kapora ini dan kebetulan habis ujan ya jadi sinyalnya agak begitu susah untuk cari GPS-nya baru 6 teman-teman, nanti kita kalau sudah full ya minimal di 17 kita mau mencoba nerbangin si SJRC ini lagi kebetulan habis hujan dan masih gerimis ya kemudian lautnya pun kelihatan dari sini teman-teman ya ini baru nemu 6 GPS-nya 6 wah belum berani digi tugas oke ready to fly Bismillahirrahmanirrahim karena ini habis keras ya kita terbangin dulu kita naikkan dulu oke itu dia itu laut teman-teman tuh itu laut di kota Tegal ya wow sadu banget guys ya oke kemudian kita coba tengok keliling yuk uh super mantap oke 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 op 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 hmm gunungnya juga kelihatan sangat jelas sekali teman-teman ya tapi kita gak usah terbang ke sana kita gak usah terbang ke selatan karena ini permintaan dari teman yang ada di gunung sari maka kita uji coba ini terbang menuju desa Sibedil teman-teman desa Sibedil itu ada di sebelah utaranya utaranya loretan bahasa jauhnya ada di sana ya jauh oke bismillahirrahmanirrahim let's go Sibedil apakah mampu oke oke teman-teman kita lewat sebrang sajanya kita mengarah ke desa Sibedil hmm ini masuknya masih jurang mangu teman-teman nah Sibedil ini adanya di lurusan ini masih jurang mangu ya ini masih jurang mangu nah itu ya itu dia kelihatan teman-teman ada apa namanya masjid ya yang berkubah kubahnya berwarna keemasan ya warna emas itulah desa Sibedil target kita itu teman-teman oke sudah 400 meter 400 lebih ya ketinggian 17 kita majukan saja terus oke kita tinggikan sedikit oke kita tinggikan oke nah itu dia agak tersendat-sendat ya teman-teman jaraknya sudah di 600 meter 700 nah ini teman-teman oke kita naikkan dulu ya si drone-nya gak mau connect teman-teman terus sendat-sendat harusnya tinggi tadi ya karena ada tower di sana oke kita majukan lagi bisa gak ya bismillah kalau gak kita ulangin lagi itu dia oke itu namanya si bedil kalau depan sana itu namanya kerajaan teman-teman depan depan namanya kerajaan 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 oke 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 normal masuk saja ya itu dia depan cus jaraknya hanya 1 kilo dari jurang maju ya 900 900 300 maju lagi nah oke ini namanya desa gunung sari si bedil teman-teman oke ya lancar jaya oke 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 maju lagi nah depan sana itu ada namanya wisata bukit tangkepan ternyata dia tersendat-sendat oke maju lagi ini cuma ngetes saja teman-teman ya jaraknya 1200 1200 lebih kita terbang di atasnya desa gunung sari ya hampir mendekat kerajaan teman-teman oke kita tengok dulu keselatannya bagaimana belum oke nah oh 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 super keren oke memenuhi tantangan target ya SJRC F11 S4K Pro ditantang ya bukan ditantang sih gitu dia towernya disana dan satu lagi disini teman-teman ntar satu lagi ini gunung sari ya tower gunung sari nah satu lagi disana Nah itu dia Towernya Tower ini kan frekuensinya sama Di frekuensi 24 Jadi pastinya terganggu ya Si drone ya Nah ini yang lurus ini gunung Sari Janti si Bedil Yuk oke Kita tengok ke bawah lagi Oke kita tepat berada di atasnya Masjid Yang bergubah warna emas Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita let's go pulang Return home Oke Perjalanan pulang brother Nah dan salah satu desa terkecil di Kabupaten Pemalang Yaitu Desa Jurameng teman-teman Hanya dua dusun Dusun Kerajan dan Dusun Sikunang Nah ini depan ini ikutnya Kerajan Dan itu yang ada masjid itu namanya Kerajan juga Oke hanya ada dua dusun Yaitu Dusun Kerajan Yang kita lagi sebentar lagi ada di atasnya Dan satu lagi namanya Dusun Sikunang Dusun Kerajan hanya ada tiga RT Empat RT ya Kemudian Dusun Sikunang Itu hanya ada tiga RT Yaitu RT lima, enam, dan tujuh Desa Jurameng mau Ini hanya ada tujuh RT teman-teman Yuk Oke Berjalan sudah enam ratus meter ya Mendekati kita Dan baterainya pun Sudah hampir habis Sudah kuning Sinyal masih bagus 16 sinyal GPS ya Wow Mantap Kita arahin ke gunung selamat saja Oke Mantapnya Ini habis terbang Terbang habis hujan Ternyata itu di Ada apa ini Di sungai Ada alat berat ternyata ya Wow 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 Mantap Jalan kebaru ya Jadi desa kami Itu radiusnya Menuju hutan itu Hanya 400 meter teman-teman Oke 400 meter dari 400 meter dari pemukiman teman-teman Jadi 400 meter dari pemukiman Sudah hujan Ya Oke Si dronenya juga sudah Kedengaran Dia sudah mulai turun Oke Sebentar dulu Kita review yang ke Utara ya Ke utara Kalau terlihat di Sore hari ini teman-teman Cerah ya Habis hujan Itu laut ya Itu laut tegal teman-teman Kelihatan Dari mata Telanjang aja Sudah kelihatan ya Itu lautnya Kelihatan Kemudian kita ke selatan Kita ke selatan Itu hutan Nah Oke Ke selatan itu hutan ya Teman-teman Jadi jaraknya Dari base camp ini Ini yang hijau ya Ke Ke selatan itu Hanya 400 meter ya Coba kita majukan dulu Oke Nah Oke Itu dia Kan Itu kan Nah ini jalur pendakian ya Teman-teman Oke 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 Nah Ini dia jalur pendakiannya Ini pos Pos satu ya Oke Ini dia Hanya 400 meter Oke 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 nah kebetulan untuk selamat saat ini statusnya dalam kondisi waspada teman-teman ya ya selamatnya dalam kondisi waspada oke kita turunkan oke teman-teman itu saja dari ketinggian 1200 mdpl ya ternyata masih sangat akurat untuk SCRC F11 S4K Pro ini berjalan habis crash oke terima kasih stop return home oke selesai dan kita udah turun drone nya selamat orangnya selamat terima kasih maturno sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati